Pasang suami istri di Padang ditangkap polisi dengan para bukti 52 paket sabu siap edar. Sementara di Kota Medan, dua pengedar narkotika dilumpuhkan polisi dengan tima panas. Kedua informasi ini kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang remaja nekat melukai mantan pacarnya menggunakan sebilah pisau lantaran korban menolak untuk rujuk kembali dengan pelaku. Korban yang mengalami belasan luka tusuk harus dirawat intensif di RSUD Kota Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sedangkan pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Satres Narkoba Polresta Padang menangkap sepasang suami istri dengan barang bukti 52 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dompet. Dalam aksinya, si suami berperan sebagai bandar narkoba. Sementara istri berperan sebagai kurir yang bertugas mengantar dan menjemput pesanan narkoba. Di Kota Medan, Sumatera Utara, dua pengedar narkoba ditembus timah panas polisi saat berupaya kabur. Kedua pelaku tak menyangka konsumen yang memesan barang harapnya itu ternyata polisi yang menyamar. Petugas mengamankan dua karung berisi daun ganja kering seberat 15 kilogram dari tangan tersangka. Seorang janda beranak tiga di Kota Medan, Sumatera Utara tertangkap rekaman CCTV saat mencuri di ponsel milik jemaah yang sedang sholat dalam masjid. Tak berapa lama, pelaku pun berhasil dibekuk polisi berikut barang bukti satu buah ponsel curian yang hendak dijual. Terima kasih.